Seorang dokter masih buruk. Satuan narkoba, Polresta, Bekasi Kota, dan Polsek, Pondok Gede, Jawa Barat, membongkar jaringan sabu-sabu dan ekstasi. Dari tangan dua bandar, polisi menyita 2 kg sabu-sabu. Dalam kasus tersebut, bandar besar pemilik narkoba tersebut melarikan diri. Menurut polisi, bandar besar tersebut seorang klasidivis. Badai pasir melanda kawasan Kasgar. Di kawasan otonomi Uigur, Tiongkok, Senin waktu setempat. Badai pasir tinggi hampir 100 meter tersebut mengganggu jarak pandang. Sementara itu, otoritas meteorologi lokal mengeluarkan peringatan bahwa cuaca di wilayah tersebut sangat buruk. Sejumlah pengemudi truk memblokade beberapa jalan utama di Marseille, Nang, dan Le Mans di Perancis setelah sampai waktu setempat. Para sopir truk memprotes aturan jalan kerja dalam undang-undang tenaga kerjaan yang baru yang dimiliki lebih panjang dan adanya pemotongan uang lembur. Para sopir truk khawatir benar-benar mereka akan menurun drastis. Terusnya tindakan pemotor mengambil jalur Bustras Jakarta nampaknya masih menjadi pemandangan umum di Jakarta. Tapi kalau sampai ratusan pemotor memadati jalur dan tega merusak pembatas Bustras Jakarta, pasti ada yang salah dengan hal ini. Aksi rakyat yang merusak dan juga masuk ke dalam pembatas Bustras Jakarta tak bisa jika sebagai top picture pada malam hari ini. Saksikan top news besok malam di waktu yang sama. Saya Afir Malik Unduri, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!